Bagaimana anak-anak prawira atau anak-anak orang tua? Karena lu keluar dari kota Bandung, Bandung nyuara! Oke, 1 on 1 balik lagi Ini bersama dengan Divta Pratama Lalu terakhir ke sini adalah 6 tahun yang lalu, lu salah satu orang yang pertama-pertama lah Awal-awal Dan ternyata nyambung juga, karena yang paling pertama video 1 on 1 gua adalah kakaknya dia tuh Tuh, kasih Tuh Kakaknya Giu, Giu Pratama Ya kan? Sekarang lu bawa adiknya buat jadi supporter gua Karena saudara-saudara Pengkhianat lu ya Ya Ampun, ampun Gua bawa sebenernya buat bantuin gua Salah, lu salah bawa Lu kalo mau dukung lu tuh bawa kot Bedu Lu bawa kot Bom-Bom, nah gitu Buat screenin gua Iya Bukan gua yang ngomong Oke, hak gua tahun ke-2 ya Tahun ke-2 Tahun ke-2 Seseorang satu tahun lagi Seseorang satu tahun lagi Betul Lu kan sekarang masuk ke tahun ke-12 ya Nah Lu banyak berkarir sebenernya di Bandung Awalnya adalah di Garuda 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 terus Prawira aja Total di Bandung tuh lu berapa tahun ya? Di Bandungnya sendiri 6 tahun Maksudnya di Bandung ya Iya Sudah 6 tahun Tapi kok ga bisa bahasa Sunda Iya Karena gini Adifta ini aslinya sebenernya Palembang 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 Tapi lu banyak orang mengira lu di Bandung Akhirnya lu di Bandung Tapi sebenernya juga lu Jakarta banget Iya Jakarta banget Terus SMA kuliah Di Jakarta banget Iya Pengen diceritain lagi Karena udah lumayan lama Lu sendiri mulai berkarir basket awalnya gimana? Sebenernya dulu kayak di Palembang Mau SMA tuh ceritanya ke Jakarta lah Seleksi SMA atlet Ragunan Kalau sekarang PPOP ya? Iya betul Jadi selalu sekolah Nah kebetulan saya tuh main di klub amatir Jakarta Scorpio namanya Oh di Scorpio Scorpio sambil kuliah Kalau ngomong Scorpio tuh gini Yobel Sonda Itu ngalah Itu di Scorpio Merio Verdiansa Merio Verdiansa Mejoni Nah itu dia Abdul Fatah juga banyak lah pokoknya Sebenernya ada beberapa temen yang lahir di November lah Scorpio itu Betul Bintangnya Bintang bukan klubnya Suka lucu aja Udah tua juga Terus Pas lulus kuliah tuh sebenernya gue mau kerja sih Makap udah dateng Pas minggu sudah Gue ke Mangga 2 Meli ke meja Meli ke sana bahan Meli pan topel Eh gak ternyata ke main basket Jadi pas kemarin Terakhir gue pindah ke Jakarta Terus gue packing packing lah kan Gila masih ada tag nya Lagi ke meja dari nyokok gue tuh masih ada tag masih baru gitu kan Akhirnya yaudah gue kasih ke adek gue yang udah pada mau kerja Berarti akhirnya gini lu mulai ke promesional Pertama ya Garuda Garuda Betul ya Tau lu ada fotonya Kabar nanti gue Karena lu jaman Lu ada siapa lagi itu ya Dira Dira Ya Dira itu adalah suaminya Hanung Jonathan Eliadai Jonathan Eliadai Suruliadin Suruliadin nah itu ya Ya sama Fendi satu lagi Oh iya Fendi Nomor 13 Yang angkatan gue 5 itu Betul gitu Nah terus dari situ udah akhirnya lu Berpisahlah dengan kota Bandung Dan karena lu Karena lu keluar dari kota Bandung Bandung juara Yes Gua dapet judul Gua dapet judul Gua dapet judul Judulnya adalah Yes 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 Tapi enggak Gini orang mungkin ngeliatnya kayak gitu Tapi lu dihantua men Waktunya Waktu yang penting kan waktunya Waktu lah Apalagi lu udah punya istri Nah waktu terakhir kesini Itu baru lu bilang gini Ayo kapan nikah Tahun depan lah Bener kejadian Kejadian Tahun depan menikah waktu itu Dan sekarang udah punya anak Dia beri umurnya 4 tahun 4 tahun ya Biel kan Iya sama kayak Hanika Iya sama Di Jakarta Keluarga istri di Jakarta Terus disini juga Ada adek Ada yang nomor 3 itu Kerja di Jakarta Terus ada adeknya papa Tante lah ya Di Jakarta juga Lifta Peran lu sebagai seorang pemain Yang boleh dikatakan senior Di tim Amartahan Tua Yang banyak pemain-pemain muda Tahun lalu Apa yang ditugaskan oleh pelatih Atau ditugaskan oleh manajemen Sebenernya ditugaskan Sebenernya sama kayak Yang waktu di Prawira ya Maksudnya kan lu udah tua Lu bawa adek-adek lu lah Gitu kan Jadi lebih baik Gitu Ya di Hang Tua juga Kurang lebih sama lah Gue harus ngebimbing gitu kan Adik-adik yang baru naik Gimana caranya mereka sharing pengalamannya Gitu kan Kasih Basketball knowledge lu juga Gitu kan Bagikan mereka juga Gitu kan Ya so far sih Berjalan dengan lancar ya Gue Setahun di Hang Tua Udah kayak lima tahun disini Gak berasa sumpah Kayak sama temen-temennya tuh udah Kelop aja Kelop banget udah Ya apa namanya Walaupun ada pergantian Kayak kemarin Banyak gitu kan Pelatih dan manajemen Temen-temen juga ada yang keluar masuk Tapi Enggak Maksudnya kan Lu pertemanan lu Sepanjang masa gitu Sedaraan lu sepanjang masa Betul Nah Berarti ini peran lu sebagai seorang Leader disitu Sebagai seorang senior disitu Ya walaupun gue nanya tahun lalu Sebenernya minisplay nya juga lumayan banyak ya Lumayan Lumayan nggaplah di lapangan Lumayan nggaplah di lapangan Jujur ini kelebihannya Hang Tua Gue lihat bagaimana Kedekatan Abramoenas Waktu keluar dari Hang Tua Ada beberapa pemain lain lagi yang Safly dan lain-lain Ke keluarganya itu Makanya gue gak kaget Dipta masuk ke situ Dulu berasa udah kayak keluarga banget Udah lima tahun Ada kayak di Jakarta Udah deket sama yang lain Nah ini satu modal gede sih Kalo buat di basket Ya Keluar kita ngomong strategi Atau pelatih yang bagus Atau manajemen yang baik Tapi Kebersamaan itu kan penting Penting Bener banget Oke Ivta sekarang Menyambut IBL musim depan Berandai-andai Dan ini gue dengar wacana nih Akan mengundangkan 3 pemain asing Satu heritage Kita udah banyak ngalamin sih sebenernya di IBL ya Maksudnya Udah pernah 3 pemain asing Dua di lapangan Ada 2 pemain asing Satu di lapangan Sekarang ada lagi Heritage Alias pemain yang ada tulang Indonesia Pendapat lu Kalo gue ya Waktu itu kan sempet Sebelum covid itu kan Tiga pemain asing nih Dua di lapangan Iya Oke lah gitu kan Abis itu Oh sebelumnya engga Dua pemain asing Bisa dua di lapangan Iya betul Tiga pemain asing dua di lapangan Terakhir kemarin Dua pemain asing satu di lapangan Harusnya ya Satu pemain asing Satu pemain asing dong Kan makin kesini kan Biar lah kesempatan buat pemain lokal kita Betul gitu kan Maksudnya kan Ya liganya oke lah Kalo dengan pemain asing Liga bakal bagus Cuman kan disini kan kita ngeliat Lokalan juga Iya Pemain lokal Pemain lokalnya kan Itu harus improve juga Bahkan itu nanti buat Apa Tim nasional Itu buat Buat karir dia selanjutnya Karena kalo ngomongin lokal Sebenernya bukan masalah Pemain di Liga aja Tapi ini arahnya timnas loh Betul Jangan sampe nanti di Liga nya Akhirnya yang berkembang Si pemain asingnya aja Pada saat si pemain lokalnya Dipindahkan ke timnas Belum siap apa-apa Kira-kira gitu ya Dan ujung-ujungnya dibully ya Manetigen kan Kasian kan Berarti kalo sampe wacana itu terjadi Sebenernya lo agak kurang setuju Tapi kan balik lagi Aturan adalah aturan Kita berjalankan Kalo sampe itu terjadi Ini gue udah belum tau Sampai hari ini Belum ada kabar yang jelas Ngomongin pemain muda Karena lo tua Gitu Kalo gue kan gini Kalo nanya ke pemain muda Gue nanya idolanya siapa Kalo lo bener mengidolakan Andre Ikayana Iya betul Iya kan Karena buat gue Setiap pemain butuh Seorang idola Betul Kalo lo liat pemain muda sekarang Lo liat pemain-pemain muda Yang berbakat Baik dari hangtua Maupun tidak Termasuknya ada di nasional Oke kalo gue ngeliatnya Gue suka banget Dari awal Dia sebelum main basket Kan gue udah tau dia juga kan Yudha Yudha Saputra Pastilah Yudha Jadi semangat juga buat pemain-pemain muda sekarang Betul Aldi Aldi Arigi Arigi Bagus banget ya Arigi, Aldi Sebenernya ada satu nih Gue suka juga nih Sultan Sultan Tapi dia Ya dengan cenderanya dia Dia gimana dia apa Mau ngebalikin mentalnya Gue tau lah Komposisinya dia Dia juga sering cerita kan Sering chat gitu kan Tapi ga ga Lo harus semangat Lo harus sehat Gitu aja gue bilang ya Lo harus Pokoknya Lo masuk ke prabira sehat Apapun kondisinya Lo keluar juga harus sehat Gue gituin aja Oke Nah tapi sekarang Kita siap Baru kita main nih Nah Belum main cuma sampe 5 Gue inget banget Nanti gue kasih liat ya Belum ada garis Ini waktu masih Jordan ya Sekarang kita main 7 Uh 7 Oke Gue siap loh fisiknya Hahaha Kasih tau sama yang nonton Besok gue kemana Kemana besok Hah Ke Surabaya Buat ikutan KU40 Hahaha Wuuu Tar rekamannya jauh Ke Surabaya Hahaha Orang-orang tar rekam waktu muda ya Ternyata tua tar rekam Oke Oke Dulu lu dicepakin terus ya Iya Tapi lu gak pernah terima Tapi lu gak pernah terima kita dua Hahaha Kalau sekarang Kita Kebetulan ini pelatih ter ekstri tim hang tua Oh Iya Jadi katanya kalo jaganya super harus gini Hah Hahaha Harus gini deh Tapi kan ini mah video part Hahaha Hahaha Betul harus ada orang lainnya Hahaha Hahaha Tapi cuma waktu lu Tapi terakhir Yanis Cuma waktu lu terciper di atas Yanis atau Apa aja sih Eh Hahaha Cuma Gila 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 our 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 The Our 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 cepet banget ajar berdua ini kita kan sama-sama suka main di komputar Flash Brother kan bener, bener, bener tapi ga pernah barengan, lu liat kan video-video gua di highlight-highlight terbanyak emang sama, shot juga gua capek, lu dribble-dribel gitu doang dia ga masuk, lu mau apa itu? dari 2 2-1 2-1 2-1 lu agak lambat deh belakang aja eh, kayak patok lu kayaknya iya sebelumnya sama nah itu, first step first step lu bahayanya, aku harus mencap 2 eh eh bagus ini 3,2 Udah mulai panas diranya Eh, tapi belum ada loh di video gue, ratusan video ya Yang gue menangnya dua kali gitu Bakti, karena gue waktu itu sama siapa, gue kalah, ya betul Bakti ini waktunya nih Tiga sama ya Tiga sama Bahaya nih, bahaya Ya udah, kita lihat Hard time show ya Oke, siap Eh, shoot or truth Coba Tenang, izin, free throw Dung Tangan, kan Oke, kita yang tertanya Apapun Apapun ya Gue cuma mau nanya Iya Sebenernya Setuju gak sama Liga dengan aturan yang kayak Tiga pemain asing yang bakal terjadi nih, setuju gak? Gue sudah ngomong di podcast, tapi untuk pertama kalinya ngomong di video gue sendiri, gue tidak setuju Gini, setuju, tapi bukan sekarang Oke Untuk sekarang tidak setuju, tapi harus lewatin proses, ini kebiasaannya Liga adalah, udah mau mulai Liganya nih, baru bikin peraturan, ada peraturan Walaupun gue tahu, walaupun gue tahu nanti Liga ngomongnya gini, kita udah sosialisasikan kok tentang nanti akan ada ini, tapi menurut gue itu gak mudah, karena gini, manajemen pun mengatur keuangan, gak semudah itu Betul Jadi jangan, jadi jangan kaget kalau nanti akan ada timbul permasalahan-permasalahan baru, terutama finansial, untuk beberapa tim Sama gini, gue peduli banget deh sama pemain lokal, bukan artinya gue tidak peduli sama Liga ya, tapi pemain lokal kita sekarang sudah semakin percaya diri, sudah banyak pemain-pemain kuda yang bagus Betul Value-nya juga pemain-pemain kuda bagus, sudah naik Jadi jangan sampai dirusak kembali, dirusaknya karena Liga, katanya Liga mau bantu basket maju, tapi akhirnya jadi ada efek tidak baiknya Basket atau pemainnya nih, di dokter kami Betul, itu gue tidak setuju, oke Oke, Eri, tapi bagus Pakai ngerti ya Coba kita lihat aja Tapi sempat, sempat Oke Siap Siap Beban kena mental gue Timpa pertama, karena gue adalah salah satu yang jujur Salut Kita komunikasi selalu, gue support banget Lo punya attitude yang baik, itu yang gue selalu suka Yang itu yang lo, apa Lu kasih ke anak-anak supaya Lu jadi orang jago, mau jadi apapun Tetap aja lu harus jadi orang yang rendah hati, karena semuanya juga punya Tuhan Oke Pertanyaannya gak ada hubungan sama itu Gue cuma so bijak aja Sebagai orang tua Oke, dari yang udah aja Dari yang udah Lu urutkan dari yang paling merasa nyaman dan sampai ke yang tidak nyaman Iya Harus Ada yang pelatihnya mungkin Nyaman buat gue sendiri, apa buat timnya Buat lu, buat lu sendiri Karena mungkin Ada pelatih juga ada unsur subjective Ada like atau dislike Oke Dari yang paling nyaman dulu Yang paling nyaman dulu Yang paling atas adalah Coach Gibi Coach Gibi, oke Mini Spray lumayan juga pada Lumayan Coach Gibi Apa? Ada green card Green card lah Selain Mini Spray lu melihat Emang sistem ya Kompisif Ilmu nya Oke itu Terus Coach Ito Justru Coach Ito ya Karena lu juga boleh Gue juga sama orang yang sangat respect sama Coach Ito Oke Kita tahu Yang ketiga Yang ketiga Coach Inal Coach Inal Oke Kemarin sama Coach Inal Tahun waktu Ruki juga Ya betul Coach Inal Abis itu Andre Coach Andre 3 tahun 4 tahun ya Iya Oke Andre 3-4 tahun Abis itu Gue Coach Dave lah Coach Dave dulu ya Abis itu baru keamran Karena Gue keamran Bukannya keamran berarti gak baik juga Enggak Cuman pada saat keamran itu gue Pemain muda Iya masih pemain muda Jadi kayak disuruh apa aja juga gue Gas gitu Iya Kalau kayak sekarang kayak Gitu lah pokoknya Oke itu ya Berarti gini Kalau orang bilang Wah lu Keluar dari Bandung Karena lu juga tidak nyaman sama Coach Enggak Lo melihat Coach Dave ini pelatih yang bagus kan Bener Sebenernya pas gue keluar Gue berpesan kok sama Manajemen Nama coaching style Gue bilang Ini udah bener nih gitu ya Ini jalurnya udah bener Tinggal pertahankan pemain Yang gak gue pindahkan pilihan gue Betul Waktu itu kontrak habis juga ya Habis juga Gue bilang sama Pak Teddy Gue bilang End of the day gue bakal balik lagi ke Jakarta Karena emang gue kan Basically dari Jakarta Gue bilang Dari situ Pak Teddy nya kayak udah open Oh yaudah itu pilihan lu Gitu kan Terus gue juga bilang Gue bilang Berarti bukan artinya Sebenernya Mereka sudah tidak mau lu ya Sebenernya lu Waktu itu kontrak habis Dan lu memilih untuk di Jakarta Betul Bahkan Sebenernya udah ngasih pesan juga ke manajemen Bahwa gini Lu udah bener Pelatih lu udah bener Kalau lu mau juara tinggal keluarin gue gitu ya Kira-kira gitu lah Udah oke oke Segitu pentingnya free throw Segitu pentingnya Bener Gue udah selalu ngomong Maaf ya Gue salah satu orang suka mengkritik Pemain-pemain di IBL free throw nya Jelek-jelek Jadi ya gue kasih lihat Nih Pas lagi Itu masih yang nonton pemain IBL gini Mampus lu Doa gue Mampus Mampus Kita suka mengkritik kita Boleh lu kasih pertanyaan Oke Pauli kan ini nih Apa namanya Memantau basket banget nih Oh iya kepo banget lah Kepo banget Dia kan biasanya gak ngasih pertanyaan nih The best 5 player Indonesia lah Iya Kalau gue Gue maunya 10 Pemain Indonesia Kalau lu punya tim Lu mau ngadir siapa aja nih Di tim lu nih 10 aja 2 kan 3 Oh lucu nih gue gak pernah kasih pertanyaan ini nih Yudha Saputra Abraham Damar Grahita Eee Arigi Oh Kaleb dong Gila lu Kaleb Oh iya gue Reza Guntara Ini udah starter nih baru ya Ya udah Reza Benznya Gue masih mau Archi Oh Prastawa Iya Agassi Gue Ya gue Diotirta Sama Divta Kalau Divta gak mau Ya D nya ilang If Gak If jadi if Ya bukan Div Ibu aja Oke 4 3 Lagi 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 Ya salah Gue kasih kanan Gue kasih kanan Gak 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 Kayak deh Gak 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 Selamat Tuan rumah Tuan rumah Tuan rumah Tuan rumah oke, dari 53, Barsi, cicil dulu istilahnya gini, kontrak lu masih setahun lagi kalau menang lu masih sampai tahun depan tapi, coba jangan-jangan ini mempengaruhi nih 53, karena... 53, 54 54 shoot gua makin bagus kan? perhatian pake ini dong ya kan? itu artinya pengguna shootnya makin bagus malas kan ngambil malas ribon 54 mati mati sama hidup itu di tangan Tuhan jangan dikit-dikit ngomong mati guys, sia-sia loh dia tuh punya mesin shot ribon gini wey coba gua kasih kosong dulu ya si, coba kalau lu masuk, gua iya, so tuh ya lu pedi, pedi, pedi uja gua dengar pedi, pedi, pedi ini fakta teman di rumah nih gak, semakin dibilang pedi semakin makin enak, semakin miring nampak nah, bahaya aja serius aja serius aja serius aja serius dia akan sampai di eh ah gua tim tim IBL yang mau nge-pick Ogi silahkan gini tapi gini, udah bener yang pertama tadi gua fake, dia loncat udah tuh salah yang ini lu udah nge-pick eh iya udah udah challenge yang istilahnya gini good defense better offense waktunya cocok ya waktunya cocok ya waktunya cocok wajar gak tim surabaya ngajak gue nah bener waktunya cocok banget waktunya apa tim apa familia gw gw gak pernah hitungan duit maksudnya gua gak mikirin cash yang penting, transferan waktunya susah kali oke, kita ngobrol abis ini, minum dulu dari Eriska Eriskandra, gimana tanggapannya lihat Prawira juara? seneng lah, seneng ya? gak ada kan? seneng lah, sebenernya gue gak nonton sih pas juara itu, lagi game final itu, pokoknya di rumah itu lagi rame lah ketangga-tangga pada main anak-anaknya malem-malem itu terus ngasih lihat juara, ya seneng, bangga dan gue gak mungkin, gue gak langsung whatsapp mereka satu-satu lagi seneng, lagi heboh ya, tiba-tiba besok udah chat gue, terus video call, gue seneng lah seneng ya, karena gini walaupun lu sudah pindah, tapi lu pernah jadi bagian itu jadi buat gue gini jangan lihat kayak gue kan, kayak kita suka tadi bercanda, wah lu keluar ini pada perjalanan Prawira itu ya semua ada lu juga gitu ya dan gue whatsapp asah real juga, terus kongras ke Dev, gue chat semuanya lah terus ya, lu pernah jadi bagian dari kita juga, Dev tapi bagus lah ini yang gue suka, karena ini lah yang namanya apresiasi Joshua Otto, weee, teammate junior-junior di hang tua yang paling sopan, siapa nih? hahaha, gak ada kurang ajar, kurang ajar, apa lagi yang namanya Joshua Otto anak setan anak setan, udah tuh Otto tuh oke tapi gue respect sama dia, waktu itu gue sempet ini trust talk loh di lapangan, berantem, tanya sama dia ya berantem bener-bener bacot, gini-gini-gini tapi abis itu dia, ya kalo gue kan di lapangan, di lapangan, di lapangan gak abis itu gue ganti baju, abis itu dia nyamperin gue, dia cium tangan kak, maaf kaya ya udah gue juga, oke udah gitu kan nah inilah yang gue suka sebenernya, kalo di lapangan karena suasana panas segala macem mungkin lu ada, ada, ada miskomunikasi, miskomunikasi segala, tapi akhirnya ya udah sayang gue motok gue sayang sama motok, gue juga starting pub dari pemain yang pernah main bareng difta oke, Yudha Saputra oke Abraham Damar Neno Eve nah, semuanya nih ya kan satu big band gue cuma mau galang gunawang oh pernah Garuda juga ya oke, empat semuanya, ya kalian nembak aja semuanya biar galangnya galangnya nah ini nih Badung atau Jakarta? Jakarta karena keluarganya di Jakarta ya deket sama anak lah, menyenangkannya lebih asyikan mana? anak-anak prawira atau anak-anak hangtua? sama-sama asyik sama-sama hangtua hangtua ya sama sekarang di hangtua kan? iya berikutnya nemenin anak sekolah atau nemenin istri ke salon? nemenin anak sekolah dong istri suruh sendiri kalau punya anak, anak aja iya cukup satu anak atau mau anak kedua? mau anak kedua kalau bisa ketiga pengennya tiga ya? iya pengennya tiga tapi yang dikasihnya sedikasihnya ya ga mam? iya iya eh berarti sekarang beri 4 tahun 4 tahun 4 tahun lah ya ya moga-moga setelah inilah dapat, karena gini Enzo sama Anika beda 5 tahun nah berarti pasti pasti ya kan? ayo ayo oke berikutnya sekarang ini pertanyaan simple karena lu udah bermain dengan banyak pemain asing juga segala macem nanti kan kalau lu memilih suruh ngambil satu pemain asing nih satu aja nih satu aja untuk hangtua tapi dari yang udah pernah ya karena gak pernah kan lu gak tau juga iya kan lu akan bawa siapa belum tentu ini main sama lu mungkin aja lu asing ya selama ini lu liat di IBL nah yang pernah namanya dulu tuh kan sempet dipik sebenernya tahun kemarin Chris Ware oh Chris Ware nya yang tahun pertamanya Garuda Garuda iya iya kan kemarin kan dipik Evos tuh terus lu langsung kayak chat gitu kan tiba-tiba dia bagus, bagus banget oke oke lah maksudnya ada IT test Jacob baik orangnya menyenang satu lagi Gary Jacob ya Gary Jacob ya sip karena gue karena meminta dua karena harapan gue sih asingnya cuma dua kayak kemarin ya ya mau main dua di lapangan itu okey lah tapi gak terlalu banyak oke sip mau berapa tahun lagi lu di Ilya Geli aja udah berapa tahun Geli yuk? 20-20 tahun 20-20 tahun berarti gue menuju ke sana masih lama masih lama ya wajah lu masih mau berkontribusi di basket di Indonesia masih dibutuhkan masih buat gitu kan masih ya masih bisa jadi panutan yang muda-muda iya kenapa enggak saya setelahnya lihat aja nanti mau jadi pelatih ya siapa tau mau jadi owner kan itu gak tau iya kan iya kan iya kan aduh jadi online oke dulu belum ada apa-apa gue baru stay hukus doang iya iya kan sekarang ini ada masker one on one juga iya masker one on one iya tas one on one dulu belum ada belum ada iya kan ada wih masih banyak tuh shooting shirt iya kan biar shootingnya makin bagus pakai shooting shirt sebagai store ambassador dari hoops indonesia ada hadiah spesial nanti buat lo dari hoops indonesia gitu terima kasih oke tuh woy div time woy berarti gue sekarang resmi jadi bagian dari anggota one on one betul ya iyalah dua kali kalah dua kali kalah masa gak jadi anggota gua tuh masukin anggota pasti yang kalah kalah hahaha kalo yang menang gak bakal dikasih nih malah yang dua kali kalah gue jadiin ketua hahaha ketua anggota ketua anggota iya sebenernya udah kotor sih nih gapapa tapi gapapa ya karena keringitan juga ini adalah jersey jersey jadi kan waktu gue one on one pertama tuh jersey pertama kali gue ruki garuda betul sekarang jersey pertama kali gue ruki hantu hahaha thank you banget tapi kotor banget gapapa mainnya tadi fight banget soalnya ya kita serius banget kan kita tadi lu udah serius aja masih kalah hahaha gimana lu ada-ada salah omong mulu hahaha tapi div time thank you banget lu mempercayakan jersey ini buat gua siap karena gini segitu peduli nya gua sama pemain-pemain basket Indonesia gua masih punya jersey ini lu yang waktu itu lu kasih tapi belum ditandatangan jadi gua pengennya ditandatangan semua yang ditandatanganin gua simpen dan tidak gua pakai mantap gitu jadi suatu saat kalo Tuhan izinkan gua punya museum basket one on one atau musuh patin Indonesia ya orang pada tau ada pemain yang namanya divta pratama biar anak gua juga tau ya bapaknya yang mau main basket gitu ya iya oh thank you terima kasih terima kasih kalau nanti gua nggak pakai baju ini satu kuat nah nanti iya tapi thank you gapapa gua gua cuci dulu baru gua jual terima hahaha Bimta sekali lagi thank you banget sukses buat lu ya tadi kita udah kasih tau sama manajemen satu tahun lagi tapi menurut gua lu orang yang bukan cuman lihat berkontribusi dari masalah lu sebagai shooter tapi juga lu bisa memimbing adik-adik lu semuanya bahkan amat tangan tua musim ini bisa berbicara lebih banyak amin ya kan step by step sebuah pokoknya doakan sukses buat semuanya siap dan gua doakan setelah ini dapat ngomongan amin amin siap thank you thank you semuanya dadah ini kan tahun kedua lu yang tua sekarang pelatihnya Coach Bedu nih belum pernah nih lu sama Coach Bedu ya belum pernah kan nah menurut lu nih selama Coach Bedu sekarang udah mulai ngelatih apa kelebihan dan kekurangannya dari Coach Bedu ini jawaban-jawaban subjektif apa objektif nih kekurangan dan kelebihan soalnya berduanya karena gini lu harus jujur karena untuk kepentingan tim ya iya karena lu kan senior buat tim buat Coach Bedu ya yang gua dengar juga kan dari apa dari anak-anak yang sebelumnya yang pernah dipegang sama dia dia ngatur timnya bagus iya karena gua belum tau belum pernah gua ga tau dia deket ke pemainnya bagus betul pendekatan ke pemain bagus ya jadi kan salah satu chemistry juga ini bingung loh kalau pendekatan ke pemain itu bisa secara chemistry atau pendekatan kayak cowok ke cewek ga ada aman oke pendekatan kalo negatifnya gue juga belum tau juga kayak nanti cara dia nge-recommend asing dia nge-recommend asing dan gue belum tau jadi gue itu menurut gue masih menangat a big passion aja sama satu lagi nih tolong saudara saya dong kontrak abis ya? kontraknya mau abis november abis ya? ini dia ga minta loh gue doang pemain muda, bagus dibentuk terus, terus ada senior-seniornya tolong diperpanjang lah kalo angka bisa di ngomongin bantuin na kami iya!